Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menguruskan ibu-ibu Sama anak-anak Supaya punya anak yang bermasa dengan cerah Ini Pak Ari Kenapa? Kemarin soalnya boknya habis dipakai teman saya Di bose Jadi dia ngiranya tetap Saya pemilik bose Keren kan? Aku ternak Aku ternak Pak, aku jelasin ini bose Ternyata mas, orangnya bose Ternyata mas Mas, aku ini kan jelasin Pak Tuli Sekarang bose ini Ini ada Davin Ya Pak Arih bose Kropi Halo mas, bagus mas Bagus mbak Eh, Pak Aok Halo, bagus mbak Halo, bagus mbak Dalam event Itu ada yang namanya Crowd System Management Yaitu adalah Sistem Bagaimana kita mengontrol Keramaian Atau keremunan manusia Yang ada Di dalam sebuah event Jadi bagaimana kita Merancang Melaksanakan Dan juga mengevaluasi Sistem Sistem Keramaian Yang berada di Sebuah event Mau? Mau gak? Terjujuk 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 Yang ketujuk Yang ketujuk itu Punya hubungan baik dengan keluarga Tetangga Dan kerabat Anak-anak apa-apa bukan sih Yang lapan Jadi ini anak-anak yang Membanggakan Indonesia Terjujuk 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 Keramaian Atau kerumunan apa Yang Biasanya terjadi Sebuah event Jadi Itu misalkan Dari External Venue Di external Venue Itu Biasanya terjadi Keramaian di Alur lalu lintas Atau masuk Venue Jadi kita perlu Berkoordinasi Ke Pihak-pihak lain Yang perlu Kita ajak Berkolaborasi Atau bekerjasama Untuk menangani Event itu Misalnya Kita bekerjasama Dengan kepolisian Atau Bekerjasama Dengan Ormas Ataupun Pemuda setempat Ini penting Dokter 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 Ini SPAK Bukan SPAK Bukan SPAK Kalau SPAK beda lagi Itu di Andangi Saya lewat doang Mas baca Pas lewat hotel Jadi Kalau ini spesialis untuk Tumbuh kembang anak Maksudnya SPAK ini Semuanya tinggi loh Dokter Dokter Jadi ini akan membahas Fotonya Dokter ini Ada yang kenal gak? Enggak deh Saya kenal Tapi dia gak merasa Ini Benganak 25 20 orang Gila Mas bagus Jadi kurus Gila Gila Macaranya untuk jam berapa Sampai jam berapa? 7 sampai jam Ya maksimal jam 5 Wow Ada Tengku 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 Saya lupa itu gak tau artis-artis Ini ada Tengku Tau Tengku Tengku Ini terkenal ya Pak ya? Iya Sering di TV loh Iya Istri yang kenal Istri yang kenal yang Uzbekistan Tengku Oke Ini Tengku Zaki akan jadi moderator Gitu Iya Saya juga ada Tengku Lopi Tengku Tengku Potensi 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 keramean dan kerumunan Apa saja sih Yang biasanya terjadi di dalam sebuah event Itu ada Keramean yang dari External venue Misalnya Jalan Menuju Ke venue Jadi Kita rencanakan tuh Kita analisis Mana sih titik-titik nanti Di luar area venue yang Sekiranya akan terjadi keramean Ataupun Kerumunan masa Yang akan menuju ke venue kita Terus Terus Kalau di internal venue Biasanya yang terjadi tuh Di gate Gate Masuk Ataupun di Registrasi Terus Nanti Ketika misalkan Jam-jam istirahat Kalau eventnya adalah konferensi gitu Jam-jam istirahat itu nanti di jam makan siang Ataupun di Jam coffee break Ataupun Jam sholat Atau ibadah Nah Itu yang biasanya terjadi Kalau di internal Kalau eventnya meeting Itu biasa terjadi juga Saat Mau naik kendaraan Yang kita sediakan Biasanya kita Saat mau naik bis Mau perjalan kemana Ataupun mau turun Nah itu biasanya tidak terjadi Keramaian Oke Venuenya ada di Amartakura Eh ketawa mulu Baik Kelantan seri mulai Amartakura Plenari Hall Bay Dancer AT1 Alana Hotel Yogyakarta Kalau gak tau alamatnya Saya kasih tau nih Jalan Paladan Tentara Pelajar Motor Tutsu Selaman Pernah ya Amartakura Betul Ini MSC Udah ada yang pernah Ke Hotel Alana? Event apa yang cekin? Hehehe 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 Iya gak apa-apa Hehehe Hehehe Oke Secara garis besar Si pelajar Ngejelasin acara Plownya cuman begini aja nih Yang pertama Yang pertama Yang pasti orang-orang datang itu Pertama kali adalah Keregistrasi Untuk mendaftarkan ulang namanya Ada MIPB bootnya nanti Dan acara nanti di dalam ballroom Ballroom akan dibuka Setelah 60% tamu datang Kira-kira Kalau 750 60% nya Segini lah ya Oke Hehehe 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 L 처� Inder Kira-kira Udah hampir 60% datang ini bukti kayak gini ya ini bukti kayak gini ya ada anak kecil ini ini ada jalan si beli nanti ada divisi yang akan selalu looping nah cek alergi bukti seperti ini nanti ada tempat duduk sih satu tapi cek alergi mulu ya tiduran gak boleh juga duduk tapi tinggal nanti bisa di area foyer untuk sempirnya bimbu ibu ngejelasin tentang cek alergi itu apa sih gitu jadi kalian tuh fungsinya lebih ke kasih knowledge ke mereka karena kan knowledge oke oke multiple intelligence plan plan ada di area MIPP bahasanya gini ya kata-kata bahasa inggris jadi nyebutnya MIPP bisa juga MIPP atau MIPP boleh lah tapi depannya MI nya harus multiple intelligence play plan oke sesuai sama namanya artinya adalah multiple intelligence itu adalah inteligence itu gak kecerdasan multiple itu banyak kecerdasan macemuk bahasa indonesianya berapa ya multiple intelligence play 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 rencana bermain sesuai namanya kita perlu satu mengidentifikasi event ini adalah event apa apakah event khusus atau mice atau event apa kalau event khusus itu biasanya event-event seperti karnaval konser kalau event mice itu ya meeting terus konferensi-konferensi exhibition nah itu perlu kita rencanakan eksekusinya nanti seperti apa evaluasinya seperti apa ini tiga hal ini penting dilakukan agar kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan karena crowd atau keramaian masa ini sangat berbahaya jika tidak bisa kita kendalikan sebagai seorang event organizer terus lagi semua perencanaan yang telah kita buat harus kita komunikasikan benar-benar kepada tim internal ataupun tim eksternal jadi bagaimana nanti sistem registrasi misalnya terus di gate masuk untuk pembelian tiket segala macamnya nanti seperti apa itu harus benar-benar kita komunikasikan agar sistem yang kita bangun itu yang sudah kita rencanakan bisa berjalan smooth dan lancar kayak gini ya tulangnya kayak gini ini ada nomor kursi dan nomor bar price ini tulang bukan buat masuk spa ya tulang buat masuk event segera gitu ini dia nih tuh posisinya depan foodnya MIBB tuh atasannya jangan mengambil bodohnya tanpa tiba-tiba nanti jam 10 pagi gue udah pagi-pagi makan siang tugasnya jam kerja sudah datang di venue minimum 1 jam sebelumnya supaya nanti udah rapi kita boleh stand by setengah 7 jam 6 ini waktu itu bisa banget tookak jis janga lag sepatu confused boleh apa-apa baju rapi kan tidak diangkat baju tidak dilimpin kayak parteung oke khusus SPG bajunya dimasukkan biarlah kalau di luar ini gimana oke menggunakan deodorant menggunakan deodorant harus wangi ya SPG rambut kalau panjang ditata rapi untuk rambut panjang untuk diikat dengan karet rambut untuk dibucin kuda jangan pul-pul kayak gini jangan ya dibucin kuda yang rapi gitu ya menggunakan makeup tipis gak usah terlalu menor menggunakan lipstick merah repron 20 apa namanya? sari ayu 84 biasanya apa lho pernah pake saya kan moa kan makeup abis kru nya rambutnya rapi ya kondolong-kondolong udah rapi dulu pas hari cukur katanya gak betul gak sih iya lupa ya kalau mas ini gak apa-apa hahahahahahahahahahah makannya tak bisa cukup cukup aku sih seru tau tapi asik banget ini sama anak-anak terus baru makan semuanya mana woy? beef steak with sweet sauce gila, kalau enak banget ya? enak banget terus, apa briefingnya? urusin ini sih, moderator aman untuk 3 tim dari Tenggu Zaki, dokter ini, sama Bundaro terus? untuk urusin kedatangan kemudian flu acara di sana untuk makan siang dan sebagainya sampai mereka check out dan pulang kalau jadi lo ngapain sih? aman sih, kalau enak sebenarnya cuman ngurusin ini sih kedatangan dan kepulangan itu intinya, kemudian acara kita handle dari schedule mereka, kita info ke mereka kita make sure jadi ya, jangan sampai ada keterlambung aman berarti ya? aman hari ini asik hari ini meeting bareng temen-temen event besok di kalana kita lagi membahas progressnya segala macem dan insya Allah sabtu kita bakal running event dan semoga lancar sampai hari ini selesai selesai sekarang sudah jam 7 malam kita tadi meeting dari siang sampai malam ini dan kita mau prepare lagi ke gudang anak-anak sudah disana menyiapkan body pack dan juga segala macam logistiknya dan cukup seru hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih